Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Anggrek Mustika Menempel Anggrek adalah cara paling aman untuk menanam Anggrek Anggrek yang ditempel akarnya lebih bebas dan medianya lebih cepat kering Jadi akarnya tidak mudah busuk Dan pada habitat aslinya, Anggrek memang hidup menempel di pohon-pohon Namun, walaupun kita tidak punya pohon, Anggrek bisa tetap tumbuh dengan baik menempel di media yang lain Anggrek dendrobium enobi ini contohnya Si mini yang rejin berbunga ini juga tetap rejin berbunga walau hanya ditempel di kayu yang sangat kecil Terlihat ini bekas tangkai yang dulu pernah berbunga Dan ini tangkai yang masih berbunga walaupun tinggal satu Dan sekarang juga sudah tumbuh tunas yang baru Dan yang ini adalah Anggrek dendrobium yang dulu saya beli Dan waktu datang akarnya banyak yang kering Karena saya tinggal di pemukiman yang padat, akhirnya saya tempel untuk menghindari akar yang busuk Sekarang sudah tumbuh banyak akar baru yang lebih sehat, ditandai dengan ujungnya yang kehijauan dan kalau dipegang tidak kopong Untuk menempel Anggrek, tidak harus menggunakan kayu, bisa juga dengan papan pakis Anggrek bulan ini dulu saya tanam di pot Anggrek bulan ini berasal dari anakan yang tumbuh dari induknya yang terkena busuk daun Karena di tempat saya curah hujainya tinggi Dan agar tidak terkena busuk daun yang sama Akhirnya saya tempel dengan daun menghadap ke bawah Agar tidak ada air yang tergenak Dan akarnya pun lebih aman dari kebusukan Sekarang sudah banyak tumbuh akar yang baru, bahkan sudah mulai tumbuh daun yang baru Untuk menanam Anggrek dengan cara ditempel, tetap ada poin yang harus diperhatikan agar Anggrek kita tumbuh subur dan berbunga Anggrek dendrobium kuning ini sudah berbunga lebih dari 2 bulan Dulu awalnya ditanam di pot, tapi karena akarnya rusak dimakan tikus, jadinya saya tempel Karena kurang faham, dulu saya tempel asal dengan sabut kelapa yang tidak dibersihkan zetaninnya Alhasil, walaupun sudah ditempel, akarnya tetap lama tumbuh Biasanya akar Anggrek itu tumbuh di medianya ya Tapi Anggrek ini justru akarnya tumbuh menjauhi media Poin pertama, untuk menempel Anggrek, gunakan media yang aman untuk Anggrek Kalau mau menggunakan sabut kelapa, pastikan zetaninnya sudah dibersihkan Kedua, saat kita menyiram Anggrek yang ditempel, air yang kita siramkan biasanya langsung jatuh ke bawah Air yang tertinggal hanya air yang menempel pada media Jadi, untuk Anggrek yang ditempel, medianya lebih cepat kering daripada Anggrek yang ditanam di pot Kalau cuacanya panas, biasanya saya siram sehari 2 kali, pagi dan sore Tapi kalau sorenya mendung, cukup saya siram di pagi hari Poin ketiga, penyiraman juga berhubungan dengan pemupukan Anggrek-Anggrek yang saya tempel, saya pupuk lebih sering daripada Anggrek yang ditanam di pot Kalau Anggrek yang dipot, biasa saya pupuk seminggu sekali Untuk Anggrek yang ditempel, saya pupuk seminggu 2 kali Karena Anggrek yang ditempel, medianya lebih cepat kering Kalau pemupukannya seminggu 2 kali, harapannya hari-hari berikutnya Anggrek tetap mendapatkan nutrisi Kalau mau yang organik, saya biasa menggunakan rendaman air cucian beras dan kulit bawang dan rendaman air kulit pisang Boleh menggunakan salah satu atau keduanya diberikan secara bergantian Karena dalam 1 minggu dipupuk 2 kali, misal hari Senin dengan rendaman kulit bawang, hari Kamisnya diganti dengan rendaman kulit pisang Sebagai contoh, kali ini saya akan memupuk menggunakan rendaman kulit pisang Sebelum digunakan, sebaiknya rendamannya kita saring dulu Bisa dengan disaring atau cukup disingkirkan kulit pisangnya Khawatirnya kulit pisang yang tertinggal dan terkena hujan terus-menerus justru akan busuk di media Anggrek Siramkan air rendaman kulit pisang pada media Anggrek Pastikan semua akarnya terkena Sisa air rendaman bisa kita semprotkan pada bagian batang dan daun, terutama bagian bawah daun Untuk dintrobium juga sama Bisa kita semprotkan ke seluruh bagian Anggrek Dan kita siramkan ke bagian akarnya Sampai semua media basah Air rendaman kulit pisang sangat bagus untuk Anggrek karena mengandung nutrisi-nutrisi yang diperlukan Anggrek Anggrek bulan ini saya beli sedling Dan daun yang paling atas adalah daun yang tumbuh setelah saya rawat Terlihat beda bukan? Daun yang paling atas terlihat lebih tegak, lebih kokoh daripada daun bawahnya Dan akar-akarnya juga sudah tumbuh lebih banyak daripada sebelumnya Kalau dintrobium ini saya tanam dari keki yang saya potong dari induknya Karena ditanam dengan ditempel, akarnya lebih mudah tumbuh tanpa busuk Dan sekarang sudah tumbuh tunas baru dan juga sudah berakar Demikian video kali ini, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!